Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MBMP BIM yang menyajikan konten informasi edukatif. Dalam pelaksanaan seleksi baik itu seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tahun 2023, setelah adanya pengumuman skor hasil seleksi komputer assisted test badan kepegawaian negara atau KET BKN. Ternyata dari BKN juga menyediakan sertifikat untuk masing-masing pendaftar. Simak manfaat sertifikat hasil KET BKN. Baik itu pendaftar CPNS, P3K Nakes, P3K Teknis, maupun P3K Guru. Masing-masing bisa mengunduhnya. Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa manfaat sertifikat hasil ujian KET BKN bagi pendaftar CPNS maupun P3K? Dalam video ini akan dijelaskan mengenai cara unduh dan manfaat sertifikat tersebut. Ayo simak selengkapnya. Baik Anda peserta CPNS maupun P3K dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini, antara lain. Pertama, silakan kunjungi link https.2.sertifikat.bkn.go.id. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk masukkan nomor induk kependudukan atau NIC, serta silakan masukkan nomor peserta yang tercantum di dalam kartu ujian. Setelah itu, pilih tipe seleksi. Silakan pilih jenis seleksi yang Anda ikuti, baik CPNS maupun P3K. Kemudian langkah terakhir klik, Unduh. Maka otomatis sertifikat hasil ujian KET BKN akan terunduh di perangkat Anda. Manfaat sertifikat hasil ujian KET BKN BKN memberikan sertifikat hasil ujian KET ini sebagai apresiasi bagi peserta, baik itu peserta yang lulus passing grade, atau tidak. Ini merupakan bentuk apresiasi bahwa peserta yang mengikuti ujian selangkah lebih maju, karena telah melewati berbagai seleksi sebelumnya, mulai dari seleksi administrasi hingga menggunakan sanggah apabila digunakan. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam sertifikat hasil ujian KET itu terdapat rincian perolehan nilai setiap bagian tes? Dalam peserta pelamar CPNS akan tertera skor seleksi kompetensi dasar atau SKD dari tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan tes kepribadian atau TKP. Sedangkan bagi peserta P3K akan tertera skor kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio-kultural. Sertifikat KET BKN ini bisa digunakan untuk bahan sanggah, namun ini hanya berlaku untuk pelamar CPNS saja. Dalam jadwal seleksi CPNS terdapat masa sanggah untuk hasil SKD yaitu di tanggal 23 sampai 25 November 2023 lalu. Sehingga apabila terdapat perbedaan skor antara sertifikat dengan hasil yang tertera dalam instansi yang harusnya dapat mengubah keputusan kelulusan Anda dapat mengajukan sanggah. Sedangkan untuk pelamar P3K tidak ada masa sanggah setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi teknis. Mungkin ini akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan dan hanya dapat dirasakan bagi para peserta pendaftar CPNS dan P3K. Karena apabila Anda tidak sampai di tahap ini juga tidak akan mendapatkan kenangan proses tes KET BKN. Kami ucapkan selamat kepada para pelamar baik P3K maupun CPNS yang dinyatakan lulus dan persiapkan seleksi di tahap selanjutnya. Dan bagi yang belum lulus, semoga diberikan jalan kemudahan ke depannya melalui seleksi apapun. Demikian informasi tentang 4 manfaat sertifikat hasil ujian KET BKN bagi pendaftar CPNS dan P3K 2023. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!